Pemirsa AgroNewsTV, ada tempat wisata baru di daerah Kabupaten Semarang, tepatnya adalah di daerah Sumowono, Sumowono Bambu Garden namanya. Baru diresmikan pada pertengahan tahun 2019, tepatnya pada bulan Agustus. Dari namanya saja kita bisa tahu ya, apa yang identik di Sumowono Bambu Garden ini. Ya, benar sekali, tempat wisata ini identik dengan tanaman bambu. Banyak sekali properti yang sengaja dibuat dari bambu. Jangan salah pemirsa, bambu ternyata dapat dibuat menjadi berbagai alat yang tak kalah kuat dari kayu. Kira-kira apa ya motivasi pengelola tempat wisata ini, memilih bambu sebagai ikon utama? Kalau kita plastik 30 tahun yang lalu, kami dan keluarga membuat usaha bambu pernisa. Pilih pengarang, itu sasarannya ekspor. Setelah berjalan sampai sekarang, bisa ekspor, terpikirlah ini, kenapa saya nggak bikin tepun bambu. Jadi dari situ timbul gedenya. Kemudian bambu sendiri, kenapa saya pilih bambu. Jadi pada waktu sekitar 30 tahun yang lalu, kotan itu sedang in. Bertempat di Jalan Sumowono Kaloran, km 44, Tusun Garon RT1 RW2, Desa Candi Garon, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Anda dapat dengan mudah menemukan tempat wisata yang satu ini. Tidak hanya tanaman-tanaman bambu yang menghiasi tempat ini. Namun ada juga taman bermain, galeri bambu, toko souvenir, resto, dan yang lainnya. Edukasi yang ditawarkan di sini adalah, Anda dapat belajar membuat berbagai souvenir berbahan dasar bambu. Yang akan diajarkan oleh seniman yang ada di tempat tersebut. Ada beberapa filosofi bambu yang perlu kita serap dari ini ya. Yang pertama, bambu itu kuat. Bahkan kalau dicek kuat tarik bambu sama kuat tarik kayu, itu pasti lebih tinggi kuat tarik bambu. Kenapa? Karena seratnya itu menerus, kontinu. Di bagian kulitnya itu terus menerus. Kalau kayu kan interaktif. Jadi dia akan mudah lepas. Kemudian yang kedua, bambu itu akan bertumbuh terus. Sekali tanam, tidak perlu ditanam edit lagi. Dia akan terus bertumbuh. Kemudian banyak lagi. Misalnya, bambu memperlihatkan sifat yang fleksibel dan tahan. Tertiup angin, dia akan melengkung, tetapi tidak mendapatkan. Untuk tanamannya itu, Bapak dapat dari mana? Jadi, dari berbagai sumber, Mbak. Dari berbagai sumber, ya? Jadi, ada dari Bogor, dari Kaliurang. Jadi, semua sumber-sumber yang terkait dengan bambu. Sepertinya menarik sekali ya, pemirsa? Anda tertarik untuk mengunjunginya? Mahdanyar Pijar, Agro News TV, Indonesia melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.